Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama karyanya desa Oke guys pada video cobaan ter-sulit pada peternak bebek saat memasuki bebek ganti bulu guys sini kalau tidak dipersiapkan untuk pakan para peternak bisa stress guys ini bebek saya sudah tiga hari ini untuk produksi telurnya tidak sebanding dengan pengeluaran pakan ini guys sini emang bebek saya ini sudah hampir 20 hari yang lalu mulai beransur-ansur molting guys atau ganti bulu kontok bulu jadi untuk makan per hari di sini saya siapkan sekitar 100.000 rupiah tetapi untuk penghasilan telurnya yang biasanya per hari bisa mencapai 250.000 untuk tiga hari ini produksinya hanya 30 putir disini per butirnya kita jual 2500 berarti produksi per harinya 75.000 guys dengan pakan per hari 100.000 sudah tiga hari ini saya menanggung kemungkinan berlanjut hingga mungkin 25 hari kedepan guys soalnya bebek kita ini baru tumbuh bulu-bulu sayap baru dan ada juga yang proses kontok masih guys ini bebek saya rontok bulu yang ketiga nih guys kemarin rontok bulu yang pertama rontok bulunya tidak selempak jadi waktu rontok bulu yang pertama sama yang kedua itu nyaris tidak terasa ke pengeluaran saya guys kalau untuk rontok bulu kalau untuk rontok bulu yang ketiga ini guys sudah tiga hari ini sudah mulai terasa guys berhubung biasa penghasilan lumayan besar per hari tetapi sudah tiga hari ini jadi kita keluar uang dari kocek kita sebesar 25.000 per harinya guys untuk para pemula yang baru bertanak bebek jika bebeknya sudah buat telur sekitar lima hingga enam bulan sudah boleh untuk menabung guys untuk menabung nanti sewaktu-waktu apabila bebek kita masa rontok bulu jadi persiapan uang cadangan buat beli pakan konsentras bebek ada guys jadi tidak begitu beban kepada kita mungkin sekian untuk video kali ini guys Terima kasih telah menonton karyana desa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton karyana